Vladimir Medinsky, Kepala Delegasi Rusia dan Ajudan Presiden Vladimir Putin, mengatakan perilaku Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia membuat orang berpikir bahwa Kiev tidak menginginkan perdamaian. Oleh karena itu, pihaknya merasa bahwa kepemimpinan Ukraina tidak menginginkan perdamaian. Medinsky di sela-sela Forum Ekonomi Internasional ST Petersburg mengatakan sudah dua bulan, tetapi Ukraina tidak mau repot-repot memberikan tanggapan resmi dan juga memberi tahu pihaknya secara lisan bahwa sedang ada jeda. Karena itu, ia merasa bahwa kepemimpinan Ukraina tidak menginginkan perdamaian. Perundingan Rusia-Ukraina dimulai pada 28 Februari. Kedua pihak mengadakan beberapa pertemuan di Belarus, kemudian melanjutkan diskusi melalui tautan video. Pusaran terakhir pembicaraan berlangsung di Istanbul pada 29 Maret. Pada 12 April, Putin mengatakan bahwa Kiev menyimpang dari kesepakatan Istanbul, membuat negosiasi menemui jalan buntu. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada 20 April mengatakan Moskow telah mempresentasikan rancangan perjanjiannya ke Kiev dan menunggu tanggapannya. Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan pernyataan pertamanya terkait invasi Rusia ke Ukraina. Dengan suara bulat, badan tersebut menyatakan dukungan kuat seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menemukan solusi damai perselisihan di Ukraina. Dilansir Al-Jazeera, pernyataan singkat yang diadopsi selama pertemuan sangat singkat itu tidak menggunakan kata-kata perang, konflik, ataupun invasi. Seperti diketahui, banyak anggota Dewan menyebut aksi militer Rusia yang berkelanjutan di Ukraina dengan kata-kata tersebut. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan menghadiri pertemuan tentang situasi yang sedang berlangsung di Ukraina pada 5 Mei 2022 di New York City. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, telah menekankan perlunya mengakhiri perang di Ukraina dan untuk memulihkan produksi pertanian Ukraina serta produksi pangan dan juga pupuk Rusia sebelum negara-negara menghadapi krisis pangan yang parah. Diketahui, anggota tetap Dewan Keamanan PBB diantaranya adalah Amerika Serikat, Cina, Perancis, Inggris, dan termasuk Rusia. Dikutip The Guardian, pernyataan Dewan Keamanan PBB juga mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina. Rusia yang memegang hak veto Dewan Keamanan sebelumnya menghalangi semua upaya. Duta Besar Meksiko untuk PBB, Juan Ramon de la Fuente, yang negaranya membantu menyusun pernyataan itu, ditanya tentang kritik bahwa butuh dua bulan untuk menyusun dan hanya mendukung Sekretaris Jenderal PBB. Ia mengatakan kepada asosiat pers, harus ada awal di suatu tempat dan merupakan langkah awal yang sangat pertama, tetapi itu menunjukkan ke arah yang benar. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!